Pemirsa kembali kami hadirkan informasi pendidikan, Politeknik Negeri Bali melaksanakan wisuda ke-33 secara luring dan daring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan para lulusan bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional dengan kompetensi dan karakter yang telah ditanamkan sejak di bangku kuliah. Bertempat di gedung Widya Padma Politeknik Negeri Bali menyelenggarakan wisuda ke-33 secara hybrid. Secara luring, wisuda kali ini menghadirkan tiga mahasiswa peringkat terbaik dari masing-masing prodi didampingi orang tua, sedangkan wisudawan lainnya mengikuti wisuda secara online dari rumah. Wakil Rektor 1 Anak Agung Ngurah Bagus Mula Warman mengatakan, wisuda kali ini melepas sejumlah 1.490 wisudawan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wisuda kali ini kita lakukan dengan hybrid, dengan dua model, daring dan luring, Di mana jumlah peserta 1.490 yang hadir secara offline itu adalah sejumlah 45 orang, itu kita pilih yang tiga besar yang hadir di kampus secara langsung beserta dengan dua orang tuanya. Selanjutnya Direktur Politeknik Negeri Bali, Inyoman Abdi menjelaskan, menurut survei yang dilakukan diketahui 18 persen lulusan sudah bekerja dan berwirausaha. Inyoman Abdi menambahkan dalam momentum wisuda tahun ini, PNB menjadi kampus pertama yang meluluskan magister terapan yakni perencanaan pariwisata sebanyak 23 lulusan. Berdasarkan survei yang kita lakukan, 18 persen dari mereka itu sudah bekerja sebelum wisuda. Ada yang melanjutkan studi, ada yang berwirausaha, ada yang masih melakukan proses untuk mencari pekerjaan. Pada tahun 2021 ini adalah yang pertama kita meluluskan magister terapan perencanaan pariwisata yang kita punya. Jadi ada 23 mahasiswa S2 terapan perencanaan pariwisata yang kita wisuda pada hari ini. Mudah-mudahan pada hari ini merupakan momen yang sangat bagus buat kita untuk mengikrarkan diri sebagai pendidikan tinggi vokasi yang memiliki keunggulan di bidang pariwisata. Terutama adalah pusat penggulan teknologi Green Tourism ini. Saya juga sangat meyakini bahwa karena proses penjaminan mutu akademik yang kita lakukan, baik di kelas, di workshop, di bengkel, di lab, sudah kita lakukan melalui suatu mekanisme dan penamaan penjaminan mutu. Kami meyakini bahwa meskipun saat ini masa pandemi, maka lulusan ini kita yakini berkualitas secara akademik, baik teori maupun praktek, karena ini didukung oleh dunia usaha, dunia industri. Kedepan pihaknya semakin memantapkan diri menjadi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki keunggulan di bidang pariwisata, terutama dalam pusat keunggulan teknologi Green Tourism dan siap bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di kancah nasional maupun internasional.